Apa yang sudah dikerjakan kontraktor itu sesung volumenya, baru berita acara itulah yang dijadikan modal untuk kontraktor menarik ke PU. Tapi apakah ditagi seluruhnya atau kapan ditagi, ya kita tidak memang gau. Itulah pembelaan Minton Bangun setelah dijadikan terdakwa pada kasus tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Padamaran II di Rokanhilir, Provinsi Riau. Sebagai konsultan pengawas, Minton Didakwa Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal II Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum Rokanhilir melakukan pembayaran fiktif kepada pihak PT Waskita Karya sebagai kontraktor berdasarkan laporan proyek yang dibuat oleh alumni ITB ini. Dalam hal ini ada progres pekerjaan yang tidak dilaksanakan di lapangan, tetapi di dalam pengajuan progres tersebut, seolah-olah pekerjaan itu dilaksanakan. Dan ini disetujui oleh konsultan pengawas. Dakwaan Jaksa ini dimentahkan oleh dua saksi ahli yang dihadirkan penasihat hukum pada sidang di pengadilan negeri Pekanbaru. Sebagai konsultan pengawas, Minton Bangun telah bekerja mematuhi kontrak kerja yang menjadi kewajibannya. Tentunya ini dampaknya harus kita lihat sekali lagi. Apakah betul-betul kajian dia itu merugian negara? Sifatnya tidak ada di situ. Hal-hal yang menyebabkan terdapatnya kerugian-kerugian disebabkan oleh konsultan. Kalau di dalam pelaksanaan kontrak kemudian ada kendala, seperti yang saudara katakan mungkin peristiwa alam yang tidak terduka, yang mengakibatkan target kontrak tidak tercapai atau tidak terpenuhi, ya tinggal dilakukan pembicaraan ulang. Yang dilakukan audit itu memang benar. Paksa di lapangan sesuai dengan apa yang di audit. Nah, kemudian tidak ada masalah. Nah, setelah selesai dari Minton beberapa hari kemudian, disitulah terjadi peristiwa rumuh.